Al-Dila Jelita ungkap tak sabar ingin segera cerai dari Indra Bekti. Terima kasih telah menonton! Indra Bekti rupanya masih belum usai. Al-Dila Jelita terang-terangan ingin segera dinyatakan bercerai dengan pria berusia 45 tahun tersebut. Salah satu hal yang menjadi alasan Al-Dila Jelita berkata demikian, lantaran dirinya sudah lelah dengan proses panjang gugatan perceraian tersebut. Al-Dila Jelita berharap bahwa sebelum Idul Fitri urusan perceraian dirinya dan Indra Bekti sudah selesai. Karena capek sebenarnya, pengennya sebelum lebaran Idul Fitri beres aja. Jadi enggak mikirin hal-hal kayak gini lagi, perceraian ungkap Al-Dila Jelita. Meski sedang dalam proses perceraian, Al-Dila Jelita menegaskan bahwa ia dan Indra Bekti masih berkomunikasi dengan Intens. Keduanya masih menyempatkan diri untuk saling mengabari via WhatsApp dan melakukan video call setiap hari. Meski keputusannya menggugat cerai Indra Bekti sempat dinilai negatif oleh publik, lantaran sang suami yang masih dalam masa pemulihan usai pendaraan otak. Al-Dila Jelita menegaskan bahwa langkahnya ini merupakan hasil kesepakatan dirinya dan juga Indra Bekti. Jelita menegaskan bahwa langkahnya ini merupakan hasil kesepakatan dirinya dan juga Indra Bekti. Akhirnya jujur, aib Al-Dila Jelita akhirnya terungkap. Kisru soal rumah tangga Indra Bekti dengan Al-Dila Jelita kini masih ramai menjadi serotan. Meski sudah digugat cerai, nyatanya Indra Bekti masih membela Al-Dila Jelita. Bahkan Indra Bekti mengaku kasian dengan sang istri. Di sisi lain, Al-Dila Jelita ikhlas mengambil jalan takdirnya ini. Ya, Indra Bekti masih merasa bersyukur bahwa Al-Dila Jelita begitu berjuang merawatnya sakit. Walau kini memilih bercerai, Indra Bekti masih ada empati dengan Al-Dila Jelita. Tak jarang Indra Bekti sering menangis karena tak tega melihat Al-Dila Jelita yang sudah menderita, berjuang mengurusnya dan juga anak-anak. Aku kalau melihat videonya masih suka nangis juga, lihat Dila yang urus aku sampai segitunya. Aku kasian, lihat Dila yang sudah capai urusin aku, urusin anak-anak juga, tuturnya. Bukan itu saja, Bekti juga mengaku bahwa keinginan Al-Dila Jelita untuk bercerai bukan sekali ini saja. Tak banyak yang tahu rupanya, kondisi rumah tangga keduanya sudah lama diterpabadai luar biasa. Namun kala itu, Indra Bekti menolak keinginan Al-Dila tersebut. Hal itu terkuat dalam diskusi bersama presenter Alvin Adam di salah satu kanal YouTube yang baru-baru ini diunggah. Diakui Indra Bekti, pernikahannya dengan Al-Dila tersebut sudah tak mampu lagi dipertahankan. Dan terang kondisinya kini berbeda seperti dulu. Indra Bekti mengaku bahwa ini bukan pertama kalinya Al-Dila Jelita meminta pisah dari Indra Bekti. Sudah beberapa kali Al-Dila meminta cerai namun kerap ditepis oleh Indra Bekti. Namun kali ini Indra Bekti merasa tak mampu lagi menolak keinginan sang istri. Dila yang minta cerai ya saya langsung saat itu, yaudah yuk untuk kali ini aku iaib. Beber Indra Bekti. Kini Indra Bekti cuma bisa pasrah dengan keputusan Al-Dila Jelita. Ia berharap keputusan Al-Dila Jelita ini tak akan disesali di kemudian hari. Seminggu tak bertemu, Indra Bekti bertemu anaknya diiringi tangis dan tawa. Artis tanah air Indra Bekti yang kini masih dirawat di rumah sakit Abdiwaglio, Jakarta. Selama dirawat di sana, akhirnya suami Al-Dila Jelita itu bisa kembali bertemu dengan kedua anak tercintanya, yakni depannya Syahira Indra Bekti dan Annabel Elianor. Momen hari ini diunggah Al-Dila Jelita melalui akun Instagram pribadi miliknya belum lama ini. Simak ulasannya selengkapnya di video berikut. Selanjutnya, Al-Dila Jelita menjelaskan bahwa sang suami Indra Bekti tak bertemu dengan kedua buah hatinya selama satu minggu lamanya. Lama ia dirawat di rumah sakit. Berdasarkan undangnya, kedua anaknya baru bisa melihat langsung kondisi kesehatan ayah mereka pada hari Rabu. Akhirnya setelah minggu gak ketemu anak-anakku, tulis Al-Dila Jelita dilansir intip selap dari Instagram pribadi miliknya. Layaknya anak dan orang tua yang telah lama tak bertemu, pertemuan itu pun dipenuhi dengan momen mengharukan. Bukan hanya tawa, Al-Dila menyebut bahwa momen tersebut juga diwarnai dengan tangisan. Dan yang dirindukan akhirnya tangis dan tawa semuanya pecah, kata Al-Dila Jelita. Berdasarkan penuturan Al-Dila Jelita, Indra Bekti disebut bahagia bisa kembali bertemu dengan kedua anaknya. Ada beberapa obrolan yang mereka perbincangkan oleh pertemuan tersebut. Sang ayah Indra Bekti happy banget semua anak-anak dan mulai dengan obrolan-obrolan ajak kadul terang istri Indra Bekti itu. Doa yang teriringi terus dan sampai ngajarin lagu haha ujar ibu dua orang anak itu. Selain itu tak lupa doa turut dipanjatkan untuk kesembuhan Indra Bekti oleh kedua orang anaknya. Di momen itu juga bahkan mereka sampai bisa bernyanyi-nyanyi. Doa yang teriringi terus dan sampai ngajarin lagu ujar ibu dua orang anak itu. Di akhir unggahnya, Al-Dila Jelita turut meluapkan perasaannya melihat momen mengharukan itu. Ia pun merasa bahagia karena keluarga kesimpannya dapat berkumpul kembali. Meski di momen Indra Bekti dirawat di rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!